Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi adik-adik semuanya Good morning Bertemu lagi ya dengan Miss Dian Disini Miss Dian mau menjelaskan materi Yaitu untuk kelas 2 Materi tentang doa sebelum makan Adap ketika makan dan juga minum Dan doa setelah makan Nah disini Miss Dian sebelumnya Mau minta kepada adik semuanya Sebelum ke pembelajaran Marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu Mari kita doa sama-sama ya nak ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan lantaran doa tersebut Dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita Yuk kita langsung ke materi Yaitu disini mau membahas tentang doa sebelum makan Jadi doa sebelum makan itu yang seperti apa ya Yuk kita langsung doa bersama-sama Disini doanya Yaitu kita doa sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana Fima rozaktana Wa kina azaban banar Amin ya rabbal alamin Yang artinya adalah Ya Allah berkahilah rizki yang telah engkau berikan Dan perihalalah kami dari api neraka Nah jadi doa tersebut Kita memohon kepada Allah SWT Agar Allah berikan rizki yang berkah Dan juga perihalalah kami dari neraka Api neraka Jadi dijauhkan dari api neraka Jadi disini kita memohon kepada Allah Agar rezeki yang telah engkau berikan kepada kami Yaitu berupa rezeki yang berkah Sehingga apa yang kita makan Itu menjadi energi yang bagus buat didiki kita Nah disini Miss Dian juga mau membahas materi Yaitu tentang adab makan dan juga minum Nah berikut ayo kita langsung bahas sama-sama Yang pertama Yang pertama yaitu untuk adab makan dan juga minum adalah Kita sangat diharuskan sekali sebelum makan Untuk mencuci tangan terlebih dahulu Jadi agar apa Agar kuman-kuman yang menempel di tangan kita Yaitu dapat hilang Bersih Sehingga makanan yang kita makan Sudah menjadi makanan yang sel Kemudian yang kedua Yaitu kita Dianjurkan sekali ketika mau makan Duduk yang rapi di meja Makan Nah duduk yang bagus Duduk yang rapi Sehingga kita mendapatkan posisi yang baik Kemudian untuk yang ketiga Yang ketiga itu adalah Sebelum makan kita Sangat dianjurkan sekali Untuk berdoa terlebih dahulu ya Doanya yaitu seperti yang sudah Miss Dian bacaan tadi Yaitu sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fima rezaktana Wa kina adaban Benar Amin Ya Rabbal Alamin Yang telah kita makan menjadi berkah Kemudian untuk adab dan etika ketika makan Untuk yang keempat ya Disini yaitu ketika kita makan Sangat dianjurkan sekali Atau diharuskan sekali Dengan menggunakan tangan kanan Nah dengan menggunakan tangan kanan ya Jadi tidak diperbolehkan menggunakan tangan kiri Untuk yang kelima Yaitu ketika kita makan Tidak diperbolehkan untuk bergurau Atau bercandaria dengan adik kakak Atau dengan ibu Atau dengan siapapun ya Jadi ketika kita mau makan Kita sedang makan Disitu kita harus menikmati makanan dengan cara yang baik Makan dengan pelan-pelan Makan dengan diam Tidak boleh sambil bergurau Nanti kalau kesel juga sakit ya Kemudian yang ke enam Disini Miss Dian mau menjelaskan Untuk yang poin ke enam Yaitu adalah Jangan tergesa-gesa ketika makan Jadi tidak boleh terburu-buru ya Ketika kita makan ya Cukup kita pelan-pelan Menikmati atas apa yang telah Allah berikan Nah sehingga apa yang kita makan Itu menjadi terasa nikmat Kemudian untuk poin yang ketujuh Yaitu ketika kita makan sangat dianjurkan sekali Untuk mengunya sampai benar-benar halus Jadi makanan yang kita makan itu Harus dikunyah sampai benar-benar halus Nah kemudian untuk yang ke delapan Yaitu adalah berhenti makan sebelum ke kenyang Jadi dianjurkan sekali ketika kita makan Yaitu cukup makan sampai 3-4 aja ya Gak benar sudah dijelaskan bahwa Segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik Nah kemudian yang ke sembilan Yaitu adalah berdoa setelah makan Berikut untuk doanya setelah makan Ayo kita doa sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi Ab'amana wasangkona Wajalana minan muslimin Yang artinya adalah Sekala buji bagi Allah yang telah memberikan makan dan juga minum Dan telah menjadikan kami orang islam Yaitu sebagai ungkapan syukur Telah diberikan nikmat berupa makan dan juga minum Dan telah dijadikan kami orang islam Jadi kita harus bersyukur ya anak ya Kemudian untuk yang ke sepuluh Yang ke sepuluh adalah ketika kita sudah selesai makan Sudah selesai berdoa Nah disitu kita diperkenankan untuk membersih makan Kemudian sembari kita mencuci tangan Setelah makan Jadi tangan kita kembali bersih dan dijauhkan dari kotoran Sekian pembelajaran dari Miss Dian Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya Wabilahi topik wala hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!